Emang nasi kebuli petai ini tuh emang enak banget, Pak. Orang sampe antrinya aja kayak gitu. Kalau begitu, Papa mau bikin di restoran ini nasi kebuli petai semacam ini. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you, ya. Udah subscribe. Resepnya aja langsung dari Arab. Oke. Terima kasih ya, Dang. Ya, mari, Pak. Silahkan, Dang. Pak. Emang rasanya nasi kebuli tuh kayak gini, ya? Menteganya tuh rasanya terasa banget. Keliatannya dadang gak ahli tuh bikin nasi kebuli petai begini. Tapi ngomong-ngomong, kok kamu tumen-tumenan gitu loh minta nasi kebuli petai? Ada apa sebenarnya? Jadi gini, Pak. Tadi siang, waktu perjalanan ke restoran, Amara ngeliat ada warung makan di pinggir jalan dan itu tuh rame banget. Gak taunya tuh, ya nasi kebuli petai ini. Oh, Papa ngerti sekarang. Jadi kamu pengen resto kita ini bikin nasi kebuli petai, ya kan? Ya, psst. Tapi versi restoran yang mewah, yang elegan, bukan warung pinggiran. Kenapa kamu gak coba makan aja di sana? Hah? Papa nih bercanda deh. Gak mungkin dong Amara makan di pinggir jalan kayak gitu, Pak. No way. Amara, Amara. Kamu gak pernah berubah. Genesi kamu tuh tinggi. Kalau kamu gak mau, suruh aja si ujang supir kamu beli ke sana. Ayah, 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 ayah. Oh, saya mau pesan makanan di sini, spesial. Pedas nggak? Udah deh, nggak sebaiknya ketanya. Cepetan. Ya. Gini nih, perasaan tempatnya biasa aja deh. Tapi kenapa laku banget sih? Wah, di sini mah makanannya enak, mbak. Dijamin. Oh my gosh. Bakalan nagih. Lu iya, magetin gue. Iya, iya. Gue, gue coba makanannya. Iya, iya. Gila, enak banget. Beda masakan sama si beda yang kemarin. Papa kalau nyobain ini pasti. Seneng banget. Mas, mas! Ayah? Iya, iya lah. Siapa lagi? Selain di sini kan lo doang. Iya, iya. Iya, kenapa? Gue pesen. Tiga. Dibungus. Soalnya buat bokap gue. Ops. Sorry, sorry. Buat pembokat gue. Sopir gue. Aduh, maaf, mbak. Tapi itu porsi yang terakhir udah gak ada lagi. Udah abis. Apa? Aduh. Gimana sih ini? Aku maunya sekarang. Ya, aduh. Mohon maaf banget, mbak. Tapi beneran memang udah abis itu. Gak bisa. Gue maunya sekarang. Jangan. Nonton, Atuh! Udah tak marah? Siapa ya? Ujang, Atuh, boss. Gua gak kenal lo. Jangan sok kenal, jangan sok rap. Jangan sok kenal, jangan sok rap. Oh, eh bak, bapak. Uw, itu piring. Cep! Kenawan, Atuh? Piring di bawah, aneh. Belum bayar lagi. Hah? Belum bayar? Cantik-cantik, tapi nggak punya uang ya? Ya sudah tuh, Tenan Haon. Aneh pisan oi, kumate. Bos Amara makan di sini. Lah itu, itu bos nyakang ya? Kayaknya segit sih, Cep. Tapi, kenapa ya dia makan di sini? Cep-cep juga nggak tahu tuh, Kang. Terima kasih. Akhirnya ya, Cep. Kita tak bisa santai juga. Satu minggu kita tuh dihajar sama pembeli. Obak pelur badan cecepmu. Kamu maya ya, Wae. Tapi, Neng Ma seneng atuh, Cep. Kamu sudah mau bantuin Neng. Rumah makan Neng saja yang tadinya mati suri. Sekarang bisa rame deh. Dan, kamu juga sudah bela-belain lagi. Mau ngekos di tempat yang sederhana kayak kio. Sederhana? Loh, gaya atuh si Neng mau sederhana. Dia mah nyaman atuh. Enake. Di kampung juga kayak begini, Neng. Jangan dari kanit Mama Papa bilang, Oh pacarku, inilah jalan. Diterima saja, Neng. Diterima saja, Neng. Laun. Ini hasil keuntungan warung kita selama seminggu. Memang ini teh tidak seberapa, Cep. Tapi paling tidak, ini pasti bisa bantu bayar rumah kamu. Kamu simpan. Ya, kamu simpan. Saya mah ikhlas bantuin kamu ikhlas. Duit, ya. Mendingan teh kamu tabung. Buat nanti warung kamu, buat mudah. Ya, supaya simpan. Tapi, Cep. Ah, simpan. Cep-Cep teh bukan cuma kasep, tapi bayi pisan, Uy. Suatu hari, Neng yakin kamu teh pasti jadi orang hebat, Cep. Kayaknya, Neng kok ada hatinya sama cecep? Gimana, Pa? Enak sekali nasi kebuli petainya. Enak banget. Bener kan? Kata Omara, emang nasi kebuli petainya tuh emang enak banget, Pa. Orang sampai antrinya aja kayak gitu. Kalau begitu, Papa mau bikin di restoran ini nasi kebuli petai semacam ini. Tapi, gimana caranya biar si Dadang buat lebih enak dari ini? Kalau Dadang gak bisa bikin nasi kebuli petai seperti ini, Papa punya cara. Gimana pacarnya? Papa mau rekrut orang yang bikin nasi kebuli petai ini. Dan Papa suruh dia bekerja di sini. Terus, Papa kaki dia gaji yang besar. Bers kan? Serius, Pa? Iyalah. Siapa yang bisa mengalahkan bisi Papa ini? Hah? Serahkan semua sama Papa. Pasti itu langganan warung yang di sana itu pindah semua ke resto kita. Dan resto kita akan jadi terkenal dengan nasi kebuli petainya. Bungkusin kita nih. Empat deh. Bapulang. Aku mah hati si Akang orang udah ganteng begini dibilang pelayan. Saya mau ketemu temen, Atuh. Maaf ya, Pak. Yah, bentarnya tuh. Cep. Cep. Hadiah, Atuh. Kaujang. Wah, pasti mau nyobain masakan cecep ya. Sok, duduk-duduk. Yang kosong. Ah, jadi itu kosong. Lelelele, saya tak ke sini. Bukannya mau makan. Tapi mau menyampaikan sesuatu. Nampai kan naon, Atuh, Kang? Itu. Bos saya mau ketemu Kang cecep. Bos? Awai-awai yang semalam. Yang bawa piring cecep yang belum bayarnya. Bukan, Atuh. Yang kemarin mah bos kecil. Ini mah sekarang bosnya bos besar. Bos sarfisan, hei. Lier, aduh, cecep mah. Ada juga bos yang ini besar ya? Alah, udah, Atuh. Bos saya ini yang punya resto bintang lima. Nah, ayo, Atuh. Guruan. Bos Romeo nggak bisa nunggu orangnya. Assalamualaikum. Cep. Biasa ya? Ya, maaf. Ya, maaf. Ya, maaf. Ini malah di kampung, nantor camat. Hehehe. Hehehe. Cep, silahkan duduk. Cep. Saya... Iya, silahkan duduk. Kamu kagum ya? Lihat restoran saya sebesar ini. Iya. Ya, Pak. Tuh, gede banget ya. Bapak! Oh iya. Kenalkan, ini anak saya marah. Kamu tuh yang kemarin belum... Maksud saya, saya kemarin udah ketemu. Kemarin kamu mah makannya di warungnya si Neng. Pak, aku ada acara sama tonton mau party. Tidak. Tidak, Tia. Anak saya satu-satunya malu panjang. Oh iya, Cep. Maksud saya mengundang kamu ke sini. Saya tuh ingin menawarkan kamu untuk menjadi juru masak di sini. Safe di sini. Kamu ga usah bingung. Saya akan berikan fasilitas yang paling baik daripada tempat anda bekejar sekarang. Gimana? Motor? Bukan, bukan. Mobil, mobil, mobil. Mungkin rumah? Oh iya, saya tahu. Ini ada cek sepuluh jutaan. Ini sebagai uang uang. Dan kamu bisa uangkan tiga hari lagi. Oke? Neng. Ya, dingin-dingin enaknya. Minum teh manis anggel. Sok di minum. Tidak. Baru sini, Tahan. Sekarang sudah terbukti kan? Apa yang Neng rasakan ternyata benar kan? Cecep yang memang tega ninggalin, Neng. 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 Neng jangan melankolis gitu, Atuh. Cecep kerja. Ya kerja itu buat cari modal. Modalnya nanti bisa bikin kita buat usaha maksudnya. Nah nanti bisa buat memajukan warung Neng. Gitu. Ya udah tuh. Udah tuh. Udah tuh. Udah tuh.